Pemirsa beberapa waktu lalu masyarakat Aceh dihebohkan dengan penemuan harta karun berupa ratusan koin emas dan perhiasan lainnya yang tersebar di areal tambak. Sayangnya akibat penanganan yang terlambat, benda-benda bersejarah itu akhirnya diperjual belikan secara bebas. Padahal seharusnya koin emas peninggalan kerajaan Aceh tempo dulu itu bisa menjadi bukti tentang kejayaan bumi Serabi Mekah pada masa lalu. Gampong pandai di kecamatan Kuta Raja Banda Aceh mendadak menjadi buah bibir. Penyebabnya warga di kawasan ini menemukan harta karun berupa koin emas peninggalan kerajaan masa lampau di sebuah tambak milik warga. Tidak hanya ratusan keping emas, warga juga menemukan sepasang pedang emas. Harniati adalah penemu koin emas pertama di areal tambak Gampong Pandeng. Saat itu pencari kerang ini tak percaya bahwa benda yang dia temukan di dalam kendi adalah emas. Sontak demam mencari harta karun pun melanda. Berbondong-bondong orang datang untuk mencari koin emas di kawasan ini. Lokasi penemuan harta karun dikelilingi oleh lima desa, yakni Gampong Pandeng, Kampung Jawa, Kampung Pelanggahan, Merduati, dan Lampaseh. Tiga hari setelah kabar penemuan koin emas menyeruang, semua jalan menuju lokasi penemuan harta karun langsung ditutup warga. Meski telah dipagari garis polisi, ternyata hal itu tidak menyerutkan warga untuk datang melihat lokasi penemuan koin emas. Inilah lokasi pertama kali warga Kampung Pandeng menemukan ratusan koin emas dan juga sepasang pedang emas. Namun memang menurut cerita di lokasi ini adalah tempat pemakaman para raja dan juga keturunannya. Tapi kita belum tahu bagaimana harta warisan budaya ini bisa sampai di sini dan siapa pemilik sebenarnya. Koin-koin emas yang ditemukan di Gampong Pandeng diduga kuat adalah peninggalan kerajaan Aceh masa lampau. Di Gampong Pandeng, salah satu kampung terdekat dari Muara Kereng Aceh yang diduga sebagai awal mula bandar Aceh terdapat tiga makam kuno, yakni kompleks makam Tengku di Kandang, makam Putro Ijo, dan Raja Kampung Pandeng. Banyak sumber yang menyatakan dia, sumber-sumber asing bahwa Aceh ini dulu kaya dengan emas. Misalnya matawangnya dibuat dari emas yang namanya dirham. Sejak kerajaan pasir dulu, pasir kemudian digabung jadi Aceh Rukh Salam, maka setiap suktan yang minta di Aceh meneluarkan matawang emas. Belakangan diketahui bahwa kepingan koin emas yang ditemukan di Gampong Pandeng ternyata tak hanya satu jenis. Setidaknya ada dua jenis koin emas yang ditemukan warga. Koin emas yang berukuran lebih besar diperkirakan berasal dari Turki. Sementara koin emas yang lebih kecil adalah milik Sultan Alauddin bin Ali. Berbeda dengan koin emas, sepasang pedang emas yang ditemukan satu lokasi dengan koin emas hingga kini belum diketahui siapa pemiliknya. Sempat menemukan bahwa sepasang pedang emas itu adalah milik VOC. Kalau emas itu saya yakin itu warisan lama itu. Tapi kalau pedang, apabila dibilang VOC, saya ragu itu. VOC itu kan didirikan 1602, belum masuk ke Aceh. Selain masih belum jelas asal-usulnya, penemuan sepasang pedang emas juga diselimuti kontroversi. Pedang emas yang ditemukan tiga hari setelah penemuan koin emas bahkan belum diketahui keberadaannya. Banyak pihak yang ingin memiliki, mulai dari Kapolres Banda Aceh hingga Wali Kota Banda Aceh. Sejumlah pihak pun kini terkesan menutupi keberadaan pedang bersejarah itu. Pasca ditemukan harta karun oleh warga, kini permasalahan lain pun muncul. Bukti warisan kebudayaan itu dengan mudah diperjualbelikan secara bebas kepada kolektor barang anti. Transaksi jual-beli benda-benda bersejarah itu terjadi di sekitar tempat temuan. Kepingan emas yang ditemukan ternyata memiliki harga yang cukup tinggi. Saat pertama kali ditemukan, satu kepingan emas hanya bernilai 50 hingga 150 ribu rupiah. Namun, saat ini harga kepingan emas itu sudah mencapai 700 ribu hingga 10 juta rupiah. Ini mau dijual atau gimana? Iya, mau jual, duit gak ada, duit jual. Berapa pak? Udah ditawar berapa sama orang? Ini udah ditawar 7,5. Jadi setengah juta? Tapi ini mau dijual ya pak? Iya. Kemarin ada sempat yang nawar? Ada, udah laku ada 4 biji. Yang seperti ini, yang besar ini? Bapak dapet berapa? Nah, 99 dapat, 9 biji. Benda-benda bersejarah yang dijual warga pada kolektor ataupun penada, sebagian besar dibawa keluar Aceh. Fakta ini tentu sangat disayangkan. Pemerintah dinilai lamban dan tidak serius dalam menangani benda-benda peninggalan sejarah. Hal itu diperparah dengan tingkat kesadaran warga yang tidak mengerti bahwa benda-benda peninggalan kerajaan adalah saksi dan catatan sejarah bangsa. Jadi, benda tersebut tidak boleh diperjual belikan. Karena dia adalah milik daripada negara yang memang harus disimpan secara baik oleh negara. Lestarian cagar budaya sebenarnya sudah jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010. Tak ada satu pun pihak yang boleh merebut benda cagar budaya. Terima kasih telah menonton!